Coba lagi bersama kita berdua di Toksik Tokrongan Asik Dan tentunya masih bersama kita berdua hostnya Ada saya Arfaddi Ada Tupul Arwana Ada Tupul Arwana Iya Gak lucu kok guys Geren sekali Harus kok improve lagi ke lucuannya Harus kalian lagi belajar, berlatih, disana Jadi hari ini di podcast yang ketiga Kita membawa lagi, mengimpor lagi satu bintang tamu Import dari Dentata Dentata langsung ke sini di Import dan Dentata langsung ke studio Apa namanya Erwin Tupul Di jalan mana? Di jalan backtrane 2 Kita langsung saja Langsung saja kita panggil Fafa Tadang 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 Kayaknya Tadang Subscribe channel ini, 5,4,3,2,1 Subscribe Kan biasanya 5,4,3,2,1 harus untuk tidur gitu kan? Ternyata untuk subscribe ya Jadi hari ini kita akan mengulik kehidupan seorang Fadli Ati Karena saya sayang, enggak sih Kita akan mengulik kehidupan seorang Fadli Ati Karena agak, apa sih namanya? Saya ke mall tuh biasa, muncul misalnya suaranya Oh gitu Saya ke mana-mana, ada lagi dia Ini sebenarnya apa ini? Satu yang belum apa? Maret saya lewat di Swiss Bill Top, enggak ada setauan Woi! Saya mau menjelaskan ya Sesuatu hal yang terjadi, aku bisa paham Baik Oke, jadi kita akan ada Kita ada 2 segmen, eh 3 segmen Sekarang kita masuk di segmen Toxic Question Oke, ini kita ada beberapa pertanyaan buat Fafa Eh, enaknya panggil Fafa aja Fafa aja Mau panggil bab kan ada sedikit Iya Privasi gitu ya Kayak waktu dunia nyatanya kita emang babs gitu ya Babs ya Oke Nah pertanyaan pertama itu Emang gak tanya, bagaimana sih awal mula Fafa ini di dunia entertainment? Oh, awal karirnya Oh gitu Mungkin juga ada beberapa yang belum tau kenapa saya terdiri dari entertainment Tapi disini saya menjelaskan bahwa Saya dulunya adalah seorang petinju Eh sorry Saya ikutan kursus vokal sebenernya di sebuah Melaungan di radio Makassar gitu Republik Indonesia lah ya Okay, okay Setahun saya membina untuk mengoleh vokal saya Nah disitu saya melatih vokal saya dimana satu-satunya khusus vokal mengajarkan Cuma satu jen, eh bukan satu jen, seluruh jenre yang misalnya Dan dari situ saya bukannya di asa sebagai soal penyanyi saja Tapi di asa bakat yang lain Apa itu? Tekel, kecurin 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 yang seru waktu Itu apa? Film-film apa namanya? Money yang lagi Money Heist Cuka sih? Cuka sih bagian dari itu? Cuka sih? Sebenarnya saya ikut audisi Karena saya lagi ada job sama active production Jadi saya lagi pilih job active production Bisa saya lanjut lagi Setelah itu saya membakan saya dan ternyata saya jago dalam album bicara Saya memimpin sebuah event masih hal kecil dulu Saya memimpin dalam sebuah saya memandu acara gitu Pada saat itu? Papa? Pada saat itu? Umurnya masih 17 Wah Gimana? Masih Ya Lagi millennial Masih Maksudnya lagi jaman-jaman Masih 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 Itulah Masih 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 Hanya Masih 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 dan berbincangkan apakah gitu ya Pak Agatka, apakah misalnya berbincangkan itu? Jangan buka di sini dong Tapi kan ga enak juga kalo misalnya aku tekan juga Oke, saya ikutan Indonesia segatelan di Trisun TV tahun 2014 guys ya Teman-teman toxic ya Jadi saya ikut 2014 itu nothing tulus aja Sebenarnya tiba-tiba saya ikut dan saya punya teman Eric dan juga Fadlita namanya Oh jadi bertiga Bertiga sebenarnya Bertiga, 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 bertiga Jadi kalau telpani lagi ada kursi semua Oke kita lanjut Jadi tiga orang saya ikut ajak itu Dan Alhamdulillah dari 195 talent Hanya tiga talent yang lolos termasuk kita Alhamdulillah dari sepeda dengan baik Sama orang-orang CTV Sama produser Flimento Media Dan Alhamdulillah kita bisa masuk ke babak live Dan kita membuka Indonesia segat talent 2014 14 14 Oke Pertanyaan selanjutnya Itu kemarin aku ikut itu Memang Jadi apa sih Maksudnya itu kan gotelnya ada macem-macem Ada penyanyi Ada penyanyi Sola Nah itu kemarin Sebagai apa? Nah sebenarnya Agak-agak like tinggal Atur check zone Jangan Jangan dong Enak sama risuan ya Oke Karena kita Pernah membuat sesuatu hal Kaya drama musikal Di sebuah event Dan R itu adalah penggagas ya Apa sih namanya Penggagas ya Oke Benar gak sih bahasanya Dia tuh selalu membuat sebuah Karya Dimana karya-karya itu dituangkan dalam sebuah drama musikal Jadi kalau masalah script dia jokok banget Tapi kita konsepnya itu drama musikal yang lucu gitu Beda dari lain Misalnya sendirilah nih Bisa sendirilah ceweknya cantik Eh tiba-tiba ini gak masuk ceweknya bunerang gitu Nanti akan transit disini ya bunerang apa gitu Setelah itu ya sudah nih Akhirnya kita buat group namanya Dark Angel Wanita Gelap gitu Karena Gelap-gelap semua ya Ya karena kita memang gak menunjukkan Kalau kita Angel ya kan Cocoknya Angel dalam keadaan gelap Yang penting adalah gelar Angel nya Yaitu kita lip sync Oh lip sync Nah setelah dari situ Setelah selesai Apa Ajang di situ Gimana kelanjutan Kalian berpijai Apakah Apakah Atau Alhamdulillah semenjak Dari ajang itu Kita promosi dulu secara lagi Beberapa Apa Beberapa program di ECTV Seperti Inbox Oh dan sempat Main kesana Oh artis ditemani Oh iiiiis Dari Jangan menemukan foto Oh iiiis Jangan menemukan foto Nih Jadi seperti itu temen talksy Oke Jadi itu berapa lama akhirnya itu Setahuan Akhirnya bubar Ehh salah ya Sebenernya gak bubar sih Jadi akan ada sesuatu hal yang dimana seperti orang-orang sudah tahu ya bahwa sebuah group itu mungkin akan mentor cukup lama gitu ya Pasti akan ada konjang ganci gitu kan Antara mungkin ada yang satunya sudah nggak fokus ke situ atau mungkin sudah terbagi fokusnya sehingga kenapakah kemarin ikut pahal-pahal yang... Kenapa nggak kasih pahal-pahal Nggak apa-apa sebenarnya, tapi lanjut-lanjut Jadi seperti itu, bukan karena kita ada masalah dalam sebuah group itu Tapi karena saya memang ingin mengembangkan karir saya kembali di Jokowi Ya kan? Terus apalagi juga sebelum sadar kayaknya saya seorang MC yang alhamdulillah ya jobnya bisa tiga hari dalam sepikus MC kondang jam terubah Kalau jam terubah nggak turun dong bang Jumbo gini Oh line down gitu Berarti memang sebelum ikut ajang itu sudah mulai ng-MC Ya udah mulai ng-MC Alhamdulillah udah mulai ng-MC Sehingga saya akhirnya diajak teman-teman untuk ikutan oleh suku Tapi tiba-tiba kalah tim tulus aja Tiba-tiba lolos dan kita suku-sujud gitu Mungkin dalek kali ya Dalek suku-sujud maksudnya Pak BGC kata-kata Suku-sujud dan suku-sujud maksudnya Tidak mau kita tambah PA ya 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 Oke Oke Nah ini kebetulan sebelum kita akhirnya mengenai Fafa untuk bergabung hari ini di Toxic Sebenarnya kita sudah mencari siapa sih ini Fafa blablabla Dan produser kita menemukan sebuah akun Second akun Namanya Miss Fafa Siapa Miss Fafa itu? Silahkan Iya Masih nyambung dengan Dark Angel tadi ya Setelah bubar atau apakah? Sebenarnya bukan setelah bubar atau sebelum bubar Jadi sebelum ada Dark Angel pun juga Saya coba untuk bisa Set jobnya seperti itu Set jobnya seperti itu Terus Saking semangatnya Saking semangatnya gitu Kenapa saya Saking semangatnya Karena itu ada hal yang berbeda dari yang lain Apalagi juga Saya punya basic keluarga yang Aga Miss banget Islamis banget Sehingga ya Saya sama Fafa lagi itu ya Tanya coba Iya Semua manusia pun juga pasti akan Melasarkan itu Di bawah itu Oh iya Jangan Oh iya Oh iya Gapapapun aja kita bisa viral Iya Gitu close gitu At stop scene ini Seperti itu Sehingga Banyak orang yang gak tau Tapi karena Keluarganya juga welcome Karena cuma kerjaan ya kan Sehingga Sehingga Saya betul-betul Memberanikan untuk membuat Miss Fafa di Instagram Oke Dan itu Dari tahun berapa? Apakah setelah selesai? Sebelum Indosiasi Gatelan Sudah Saya bentuk karakter Miss Fafa Tapi berani untuk Terjun di social media Di 2016 Dua tahun Eh 16 coy Kan 2020 ini Mbak Tau 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 itu lagi sedihnya papa mau jatuh sedihnya juga oke lanjut ya tangkapan orang itu alhamdulillah awalnya ya gak percaya gitu kan karena saya tidak bersaudara semuanya oke 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 biasanya hal yang terjadi dalam keluarga yang seperti itu ada saja soal yang berbeda dari yang lain gak perlu kita sebut berbeda dalam artian bukan hal yang dekatin tapi beda dalam hal yang positif apalagi juga alhamdulillah sekarang ini dukungan keluarga itu udah 100% karena ya itu cuma di atas panggung selanjutnya gak seperti itu oke pokoknya seperti itu dan ya sampai sekarang lah saya bisa mengibarkan sayang saya sebagai misafah karena hanya sekedar pekerja di pelanggung dan halal apalagi juga membantu keluarga pada masa-masa sekarang ini dan masa yang kemarin juga bagian masa sekarang ini makin betul-betul ya seperti itu tapi benar-benar semua mendukung ya mendukung seorang upajar silahkan mas kaya bertanya ya bertanya kaki jadikan sekarang kan ya baik jangan terlalu memaksakan sebenarnya sebenarnya 5 menit kemana atau 2 menit kemudian saya keram ini kaki oke jadikan sekarang corona ya oke ngefek maksudnya maksudnya ngefek dalam apa ini jangan terlalu tegang bentar anda yang ngeroti corona ngefek ngefek apa bagus loh yang harus yang deket ya editor berkelas iya sebenarnya ada yang lanjut yang suka nah dari segi finansial terus dari segi ekonomi dari segi apapun juga apalagi kan kak papa sering fungsi naruh ya naruh banget sih sebenarnya kayaknya cuma itu aja gitu lah panjang gitu intronya kita coba naruh gak nih corona sebenarnya pertanyaannya saya gak tau gitu cuma aku tata kepala oke naruh banget itu kalo saya mau garis besari banget 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 di underline di board pokoknya folknya itu 20 gitu lah ya apa sih folk itu ya pokoknya sangat eh naruh banget karena dampak covid-19 ini untuk para pekerja sendiri itu oh gila banget dampaknya luar biasa semua tenang semua tenang karena otomatis karena kita menggiat orang banyak ya apalagi MC itu kan harus betul-betul melihat bahwa acara ini rame itu tugas MC rame yang sama sana oke pertanyaan selanjutnya nah ini kita masih kembali ke miss papa dan papa yang tadi ya yes kalau disuruh memilih lebih memilih karakter miss papa atau fadli artinanya oke karena berkaitan miss papa ada banyak suku sekali ini kalau miss papa bisa dengar ya karena kan berbeda dari yang lain gitu kalau wanita satunya sudah ada mirabutnya yang sudah terpengar nyata ya kan sudah memiliki suatu hal yang berbeda dari laki-laki kalau miss papa kan harus dari laki-laki berubah menjadi karakter kerempuan dan itu sangat susah sekali tidak mudah apalagi laki-laki tidak sediakan untuk kembalakan high heels oh iya harus kerempuan ya kan apalagi kaki saya ini kaki laki-laki bukan kerempuan biasa sih 44 bisa kita biasa custom ekran oke jangan dong serius ya kita custom jadi memang saya bukanya memilih lebih ke papa dan miss papa kedua-duanya saya sudah mau milah belen seimbang tapi karena saya pun juga seorang laki-laki bersama Allah gitu kan saya juga ingin punya masa depan ingin punya anak gitu kan oh iya 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 wuhuu maksudnya tau sampai kapan saya seperti ini saya hanya berdua bahwa ketika mungkin saya mencari rezeki ketika cari seperti ini tolong saya di diarahkan ke sesuatu yang lebih baik lagi sehingga saya pun tidak ingin membanggarkan orang tua saya gitu mau memilih kemana saya masih belum memilih mau papa dan miss papa nubis kekeduanya nyaman saya jalan kekeduanya tapi kalo ditanya soal harga antara antara dua antara dua itu gak berani kak panggil kini nih faa bukannya ya ya papanya saja inginnya sih saya papa aduh gimana di sebenarnya itu apa di kamu tadi ATM tulis gue sebenarnya kalo masalah budget antara papa dan miss papa itu itu seimbang juga tapi lebih banyak papa sih sebenarnya karena itu kan dalam bahasa gaulnya sekarang kerumpaannya itu 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 gue banyak apalagi saya butuh assistant you know assistant ya iya 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 Bisa main 5 atau 6 Miss Fafa 55-60 ribu Enggak ada yang nanya tadi 5 ribu Oke, tadi kan kita sudah bahas masalah Covid dan pengaruh Covid finansial seorang Papa ini Bagaimana Ki orang-orang di sekitarnya? Apakah akhirnya dia men-support Ki dengan keadaan seperti ini? Sebenarnya kalau kita bisa dilihat teman-teman support ini pada saat kita down banget Ya kan biasanya kayak gitu tuh pas kita lagi ada orang yang datang Berapa tak? Ya gitu tuh biasanya kan kayak gitu Kadang ada orang teman malah urus kokoh dirimu sendiri Saya juga pun begitu merasakan apa yang kau rasakan Ya kan? Tapi kan sebagai teman dimana apa yang kita rasakan sama-sama ya setidaknya Sabar ya Fahd Ya Fahd Ya Fahd Tapi yang saya dapat sekadar ada yang dampak Covid-19 ini bahwa Orang yang selama ini yang saya acu tak acu sahabat saya Mungkin saya lupakan darah yang saya punya pekerjaan Sibuk juga gitu kan banyak Sehingga saya yakin bahwa teman-teman itu adalah betul-betul teman-teman Friends Betul-betul teman lah Teman Ya kita lagi sih Angku 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 Dia nggak peduli sih tapi saya nggak menyalahkan dia gitu Karena mungkin dia ada sesuatu kegiatan sih Dia nggak bisa respon apa yang saya alami gitu Karena memang mau mengalami hal yang yang berat dampak yang dombang nah itu beberapa banyak sekali kelima nah itu beberapa pertanyaan dari kita nah sekarang kita masuk di segmen TOXIC NEWS bagian yang mirsa baik-baik mirsa ada minggu lalut banyak-banyak yang panggaukan kita tadi tukar yang kemarin yang pelakor wah kamu nyunggu saya oh iya masalah pelakor gila sih itu saya dapat kabar dari teman saya posting dia cuma posting tentang ceritanya saya adalah J.A.M.D.A saya baca akhirnya saya baca dari awal hingga akhir waduh ini kayaknya sangat tersentuh ceritanya sehingga saya lihat instagramnya dia posting semua dari awal dia kenal itu gila sih sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini betul-betul dengan pihak laki-laki pihak perempuan atau mungkin perempuan yang karena biasanya kadang laki-laki yang guaya, guaya, guaya itu saya gak laki-laki gitu ya mungkin bisa dibilang seperti itu karena laki-laki mulutnya itu pintar untuk bisa melayu seorang perempuan karena si perempuan ini kenapa gak sepintar apa yang dia lihat gitu maksudnya yang sak atau yang digoda ini oh iya 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 kenapa kok gak pintar begitu ya kenapa gak crash talk dulu kenapa gak tulusin dulu kenapa kok gak cari dulu ini orang siapa dia punya istrikah atau bagaimana karena kalau kita tanya masalah umur dan kita tau masalah yang kayak misalnya you have money you stay with me ya kan gitu kan jadi pasti kita akan tau sebetulnya siapa nih laki-laki tapi kalau misalnya modal cinta atau modal gesek gitu kan ya salah juga tapi dari beberapa yang saya baca ternyata ada chat si perempuan ini dan dia sudah tau kalau dia ternyata sudah punya itu sudah punya pasangan ternyata dan dia minta malah buat sekian saya telepon dulu enggak jadi saya tau adalah bahwa dia sudah berhubungan pada saat memang mereka pasti masih satu suami istri bilangnya ke sosial media atau ke orang-orang bahwa dia membuat proses proses padahal ngaku istri saya adalah belum maksudnya saya bodoh untuk naik gila lagi ini makanya saya suka saya emos sebenarnya gitu cari ternyata ternyata biasanya kalau tau harganya bisa jujur mukul kok di kan gimana itu saya mau bilang sendiri tidak maaf kalau seorang pro kemana ini saya lihat sebenarnya misalnya jalan ceritanya seperti itu saya sangat dukung si istri sahih bahkan saya buka DM saya ya bahkan pas dia pamit gitu kan dia bilang kasih you makasar sekarang saya bisa dimakasar karena saya bisa menikmati makar-makar itu tiba-tiba saya aku menangis membayangkan aku menangis membayangkan kayak nonton film itu azab-azab gitu kan saya DM wanita itu jadi jangan pergi dulu aku mau ketemu kamu wanita luar biasa pengen foto boleh gak aku dong jangan balik ke Jakarta dulu tapi karena banyak yang nge-DR karena saya lihat juga instagramnya dari tiga ribu iya tiba-tiba langsung ngelonjak apalagi udah diposting ya jadi 5 akun GOSEP ini yang berpengaruhannya sosmedia sudah viral disitu apalagi di Makassar jalan di mod jalan di mod gengges pelaku pelaku peluka peluka ya peluka suami orang yang buat saya sedih sehingga saya DM si Nidi ini adalah ketika dia posting si Makassar dia sangat bangga di Makassar dan kata terakhir sampai jumpa di kehidupan baru wanitanya itu gar banget seperti lagunya Rosa gitu ya tegar gitu iya gak sih? kalo dari apa kesimpulan kesimpulannya dari kasus ini oke saya mengambil bahwa Ya Allah menciptakan manusia itu baik mengatakan bahwa kita yang manusia itu gak kuat padahal manusia itu punya kekuatan yang lebih dari yang lain karena manusia itu harus sempur di semua makhluk hidup ini betul tapi banyak hal yang membuat kita gak kuat karena kita berpikir bahwa kita sendiri gitu kita gak sendiri walaupun kita gak punya teman tapi kita punya Tuhan ah betul betul ketuatan dan saya banyak belajar dari suara perempuan dia perempuan loh sekuatnya terpikir ke suara laki-laki laki-laki waktunya akan lebih kuat bisa menghadapi masalah itu festival yang saya ambil karena kita memang kayak overthinking jelas karena sebenarnya tidak seburuk yang tidak sesusah yang kita bayangkan bisa dilewatkan setubuh saya setuju ada lagi kah? apa? 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 apa lagi? ada, bukan lagi kemarin kan 80 juta oke kemarin 80 juta itu jadi pilih itu jadi pilih itu apa kah ini? apa kah ini? ini salah oke oke kenapa itu? dapet ke baru itu kuen transfer di krebet kiri sama polisi medan di medan oh saya kira jadi Ponto kita ada balik-balik kita lanjut rebet terus itu ada juga dukti transfer soal-soal 20 juta rebet di kapan? disini juga apa? apa ini? saya juga dapat informasi misalnya dia aktif sosial media di aktif oke terus tanggapan ke apa-apa gimana? oh tanggapan ya lama tanggapan di peminta gak salah berpikir ini kan kita orang-orang oke tanggapan oke tanggapan terus pasti gak tau jika yang mifafa berindah saya juga pengguna sosial media aktif yang pasti seperti petang pembayaran depan saya terbaik banget ya dari ribuan orang dari sini dari pantai senurun hudus oke setelah itu bukan sosial media aktif jadi tau tapi sebenernya gak tau sih si hana-hana ini gak kita tau siapa itu di gak penting juga begitu we siapa kok eh teman-teman mau jadi kita eh sorry bro yang saya tau cuma adalah podcast dari toxic ini yang sangat viral ah iya itu 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 luar biasa ketan ketan gak penting bukan tapi karena lagi dibahas sama teman-teman kayaknya juga kalo misalnya kayaknya kayaknya kan gapte gitu jadi baca aja ternyata dia bukan artis tapi selebgram dia pernah maksudnya tv cuma satu kali sih tapi tapi satu kali masih lebih artis gitu iya 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 seperti si si gak tau tapi mau harus tau gitu biar ikutan-ikutan ngobrol juga haa wajar lah ya kaku gitu ada yang terakhir nih apa itu Yesco ini yang paling ini yang paling orang yang tumbuh-tumbuh juga Yesco berapa lama nih terakhir kapan terakhir hmm sama gitu hahaha kita lupa hahaha tapi gak bisa disekat-sekat nih gak bisa enggak 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 bagaimana bagaimana sistem duduknya itu biar sesuanya gak tau jadi kan dikurangi 50% apanya dikurangi kursinya hahaha masyukur kita suruh begitu masyukur dikasih batas apakah dikasih tanda X tanda Y jadi ceritanya kan dulu X Y kayak persilah gitu X tambah Y tambah X Y kuantum gitu kan dulu itu biasa kalo orang pinonton berdua pilih kursinya pada atas terus tali yang sudut sekali ya tas sepe ala ala umum gitu oke 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 sekarang itu mau dibuka lagi dan ada aturan-aturan ternyata yang baru ada 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 nah itu bangla tau gak itu berita sebenernya saya sudah lama tau apalagi sudah ada tanggal 29 Juli bakal dibuka lagi bioskop terus tiba-tiba pening ya kan kayak ripos ya kan terus akhirnya tiba-tiba pihak pemerintah atau pihak bioskop ada lagi bahasa baru untuk pengurangan gitu hanya 50% aja yang nonton gitu jadi saya pikir ya ngapain dibuka ya ini pengurangan atau pembatasan cuma saya gak tau gitu ya gak sih dibuka aja yang penting dibatasi yang mana gak boleh duduk jangka pengurangan gitu ah iya jauh gak tau lah maksudnya itu maksud saya karena film ku juga mau keluar iiiiiiii mandi-mandi bahasa jadi lu iya itu dia makanya saya sedikit kecil kalo terjadi pengurangan gitu tapi ada sih ada beberapa isu yang beredar akhirnya jadi ada nah kayak apa sih namanya di kursi itu tangga silang 2 silang lagi tapi ada juga ya 1 silang 1 silang iya kalo memangnya itu terapan pertama seperti itu dia gak paham pasti karena kita dari Indonesia ya kan iya 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 karena kan juga pasti bioskop butuh pemasukan banyak ya iya 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 seminggu kita toleransikan saja setelah seminggu ya kita lihat lagi bagaimana pasti akan satu-satu dibuka iya satu dibuka padeli kita akan selalu bersama dan suka seperti itu sih intinya anda bisa bikin pacaran iya tau anda bisa bikin sudut-sudut orang iya tau gak bisa bikin sudut orang gak bisa bikin sudut orang gak bisa kena si tv juga masak nonton taku gini dari ke kanan itu kayak kita aneh haaaah adek keusahaan ini heee 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 kesimpulannya dari apa-apa sendiri setuju setuju atau tidak ini biasa kalau dibuka setuju banget kalau dibuka kalau misal ada pelarangan-pelarangan pengurangan 50% ya kita ikut protokol kesehatan aja seperti itu yang penting kita bisa menikmati film-film karya-karya anak-anak bangsa Indonesia apalagi juga film-film luar yang kita tunggu-tunggu gitu kan kayak The Conjurit 4 ya kan The Conjurit 20 hahaha ini kayak Spitron ya ini lama-lalu film luar kecil iya gitu iya gitu ngelompas sampai sampai sistem ke-20 pasti banyak yang nonton ya gak sih 97 juta nah gitu sampai tua-tua tak begini karena kita gak mau ketiga yang langsung bener-bener nggak gini juga kalian tau mencari tanah wah oke nah iya gitu setuju berarti setuju lah setuju terimakasih biosko acesuar, sinema apapun itu ya jadi itu tadi ada beberapa obrita yang viral yang himpat kita bahas nah sekarang kita masuk kesimpulan apa kesimpulan yani dari semua yang kita bahas tadi apa kesimpulanmu? dari pintang tangan dulu oh saya, kesimpulan keseluruhannya keseluruhannya oke mulai dari pandemi ini memudahkan ada ini normal ini semuanya masyarakat Indonesia bisa di perpokok kesehatan tetap distancing, jaga jarak, mulai masker jika tidak makanan bina atau makan kegiatan terus juga tetap selanjutkan tangan bila menyentuh sesuatu benda di mall, di tempat nongkrong dimanapun kalian berada, tetap cuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer agar tetap aman dan nyaman bos tuh ada lagi kan pasti pandemi gitu kan ada lagi tentang masalah berita ini jadi jangan sampai kalian kepincut masalah money ya untuk bisa berhubungan dengan seseorang hati-hati, telusuri dulu secara detail biar kalian tahu siapa laki-laki yang kalian dekati atau perempuan yang kalian dekati oke terus juga buat mindi strong woman masalah bodoh thank you oke itu kesimpulannya dan masih ada satu pertanyaanku sebenarnya yang tersekin dari ini apa namanya kayak ini tadi kita bahas COVID-COVID sekarang ini apa siapa tahu adakah bisa disampaikan atau mungkin ada langkah apa ini selama COVID ini Papa iya memudahkan ibu setiga ini bisa viral sampai ke anggota dewan ibu setnya untuk bisa mendengarkan curahan hati seorang pekerja seni kasihan karena saya hidup itu cuma di event saja karena alhamdulillah saya bisa menyelesaikan Permasalahan saya dan hidup diri saya dan orang tua saya Dengan adanya Ivan Karena saya tidak bekerja di sebuah Instansi Jadi saya tidak dapat gaji bulanan Tapi dengan Republik Jesus juga belajar untuk Mabung lebih Kelas lagi Tidak foya-foya seperti dulu Lewat cincu-cocok You know Gitu Ada yang DM Tapi karena juga ada yang DM Dia baca atau tidak dibalas Siap Model Model baru New project Nah seperti itu Mudah-mudahan New Romal ini bisa Kembali lagi seperti semula Tapi tetap dengan protokol kesehatan Thank you dan amin Nah kesimpulannya Mirsa Sering-sering cuci tangan Kalau ada semua di ladang Oke Selesai Mini Belum Dan kita lolos Kesimpulannya Itu tadi yang dibilang sama Papa Jadi itu guys Podcast kita yang ketiga Nantikan podcast selanjutnya Dan tentunya akan ada dintang tamu Dintang tamu yang Awas salah ngomong Ya nanti sama menariknya Dia belum lihat podcast yang sebelumnya Oh iya Selesai Selesai Tapi saya merasa bangga bisa dipanggil disini Dan saya ingin memberikan masukan boleh ya Boleh 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 Untuk podcast toxic ini Teman Toxic itu adalah Kita tongkrongan asik Teman penonton dan segala macam yang dipanggil Teman toxic Nah Toxic 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 Kayaknya harus bisa mencari Gestal ke bintang tamu itu Yang mungkin pernah Berjaya di masanya Oke kayak Mirsa begitu Berapa tahun yang lalu Berjaya Berjaya jadi Tukang pukul Bukuli bangunan Nyilai sirai Seperti itu Agar kita bisa melihat bahwa Banyak orang-orang yang kita tidak pernah tahu Yang suatu jamannya Dan kita sekali menggunakan karyanya mereka Ya Ya betul Seperti itu Jadi memperkenalkan kepada seluruh Bila-bila sebenarnya ada Ya Karena kan Emerson sekarang ini Melihat ya itu aja Apa yang terjadi hari ini Gitu kan Dan melihat Siapa yang membuat ini Gak tau dulu-dulu Siapa yang bikin Gak siapa Mungkin bisa bilang Thomas Alf Edison Albert Einstein Ya kan Betul sekali itu Penemu-penemu Kenapa tuh sekarang ini Gak tau-gak N********* Bisa berjir Kita udah jauh sekali Terus Alf Edison Ya kan Kita gak pernah tahu Kita bisa nyuruh orang Kita mirip Wah bumbunya bukan Albert Einstein Gak Enggak seperti itulah Cukup Karena ini biar podcast itu juga bisa Artisan atau yang positif Banyak orang Karena sudah banyak nih Hal yang sudah di Youtube Jadi gitu aja kontennya Gitu Beda sama kita lah Nah ini Konten-konten Buang-buang Buang Nah ini kita sudah berada di segmen terakhir Dan kita dari Toxic Adam Merchandise Tepatnya gue Gak rasa hardang ya Haridari Nah Keperamatan Ya keperamatan kan juga Saya tau ya sebenarnya Ala-ala gitu Ala-ala senang sekali Dapet giveaway Nah ini kita ada dari asedannya dari Bang Jirai Yang kita pakai sekarang Pake ini Kainnya dingin banget Karena Asya mah ada asingnya ya? ada asing kau bilang buka doang oh buka doang pake lah pake lah waaah besok sekali oh iya guys buat kalian nih untuk mengordennya dimana kak? bisa di ad ada di bawah ada di bawah ada di bawah ini bahannya dingin terus tebal juga kalau kalian pergi kemana-mana juga pasti sangat nyamaskan oke jadi itu tadi toksik kita yang ketiga eh toksik kita podcast kita yang ketiga dan nantikan episode-episode selanjutnya tetap di toksik di ikutan di ikutan di ikutan oke 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 jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan teman toksik kita jadi jadi tetap nantikan video kita selanjutnya di kita selanjutnya sama-sama ikut oke oke jadi itu tadi bincang-bincang kita dengan teman toksik kita jadi buat teman-teman toksik tetap ikuti podcast kita di episode selanjutnya yes thank you toksik bareng-bareng apa nih kalau kita bilang toksik kita bilang juta 2 juta kira oke jadi tetap di toksik 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 apat asli Terima kasih telah menonton!